Baik, saya ingin menyampaikan satu halaman presentasi, tapi gambar ini menceritakan kepada Anda- Anda seribu kata, gambarnya hanya satu, tapi maknanya banyak sekali. Sekarang ini Anda kan masuk 2023, Anda sudah menentukan belum? Anda ini mau berbisnis di mana? Berbisnis di halaman hijau, di halaman kuning, atau di halaman merah. Masing-masing risikonya, keuntungannya itu berbeda-beda. Di sini saya mencoba memakai gambar ini atau gambar ini saya bikin sendiri, makanya saya katakan ini copyrightnya oleh Suratman Durrahman. Ini saya indikan sekali. Nah, saya persiapkan sekali waktu itu untuk menyampaikan kepada Anda- Anda bahwa strategi kalau Anda berusaha di daerah hijau, di daerah kuning, maupun di daerah merah itu berbeda-beda. di daerah merah itu keuntungannya puluhan persen, malah ratusan persen bisa. Dengan modal Anda 20 juta saja bisa menjadi 40-50 juta dalam satu tahun. Mungkin saja bagi profesional, dari 20 juta bisa menjadi 100 juta. Apa saja yang masuk daerah merah itu? Kalau dalam trading adalah antara lain, sebentar saya akan pakai. Dalam trading adalah day trading, intraday trading, scalping, dan gambling. Gambling UD ini bisa dalam waktu singkat, dalam waktu satu menit, pas main rolet bisa 36 kali keuntungannya itu. Pasang sejuta bisa dapat 36 juta. Kalau Anda-anda yang pernah masuk kasino ya. Nah, scalping juga demikian. Scalping, contohnya Ruiz, dua hari yang lalu, itu ada yang mencapai 18%. Ruiz, NZIA, karya pada awal-awal Desember yang lalu itu memberikan suatu peluang yang sangat besar sekali selama Anda melakukannya adalah intraday trading atau day trading. Sangat besar. Akan tetapi, kalau kita lihat di sini, keuntungannya dia tinggi. Ini tinggi nih, keuntungannya. Keuntungannya di sini tinggi. Hanya risikonya juga tinggi. Nah, antara lain adalah risikonya. Tiba-tiba Anda melihat harga sebuah saham A, sudah harga sahamnya tadinya 100, naik 20% menjadi 120. Anda beli di 110, tiba-tiba sahamnya turun menjadi 93 rupiah dari 100 rupiah. Karena apa? Karena dibuyur. Itulah yang akan Anda hadapi di daerah merah ini. Kalau Anda menentukan dan menempatkan diri sebagai day trader, atau intraday trader, atau scalper, gambler sih sudah tidak usah lah ya. Karena itu haram ya. Jadi atau scalper, maka Anda harus mempersiapkan diri dengan baik secara ilmu, serap psikologis, dan secara pengendalian diri dan disipin. itu harus Anda kuasai. Ingat bahwa Anda bisa mencapai ratusan persen, keuntungannya akan, tetapi Anda juga bisa kehilangan seluruh modal Anda. Oleh karena itu, di dalam money management-nya, untuk di daerah merah ini, kalau Anda punya uang 100 juta, untuk berbisnes di daerah, istilahnya daerah hijau, kuning, dan merah ini, kalau Anda bermain di daerah hijau, kuning, dan merah, dengan modal 100 juta, dengan sifat-sifatnya yang high risk tersebut, dan high return, sebaiknya Anda hanya menggunakan 5% dari seluruh modal Anda untuk di daerah merah. untuk 5%, hanya 5% untuk di daerah merah. Mengapa demikian? Seperti saya katakan, karena peluang keuntungannya sangat tinggi sekali, bisa ratusan persen, maka uang 5 juta rupiah itu bisa menjadi 25 juta rupiah. Bayangkan saja saham-saham yang arah, arah kan 35% itu, Anda beli 5 juta rupiah, atau Anda beli jangan 5 juta rupiah, akan modal Anda hanya 5 juta rupiah. Ini terutama untuk trader-trader yang modalnya cekak, modalnya 100 juta, di daerah merah itu hanya boleh 5 juta saja. Oke, saya naikkan menjadi 10 juta rupiah. 10% itu bisa menjadi 50 juta rupiah, karena peluang keuntungannya tinggi sekali. Bayangkan Anda beli 5 juta, lalu naik kena arah 35%, dalam hitungan setengah hari, Anda bisa menjadi dari 5 juta, menjadi 6.750.000, karena naik 35%. Satu hari. Tetapi, untuk diketahui bahwa Anda bisa saja dibuyur oleh bandar, tidak simetris antara arah dan ARB. Aranya 35%, ARB-nya adalah 7%. Jadi, peluang ini harus Anda gunakan jika memang Anda sudah merasa profesional, ingin bermain di daerah merah ini. Dengan 5 juta, Anda bisa mendapatkan kemungkinan 35%, tapi maksimum kerugian Anda adalah hanya 7% saja. ARB. Bayangkan sekarang, Anda belinya bukan di 100 rupiah, tapi belinya di 130 rupiah, karena melihat harganya sudah naik dari 100 menjadi 130 rupiah. Itu 130 rupiah dalam waktu 20-30 menit bisa menjadi 93 rupiah, jika Anda bermain di daerah sini. Jadi, saya sarankan, jika Anda bermain di daerah sini, Anda harus dedicate yourself, waktunya terutama, istilahnya selama hari perdagangan, Anda tidak boleh meninggalkan tempat merah ini. berarti Anda tipis saja ke belakang, pulang lagi harganya bisa sudah berubah. Kalau Anda pegawai, bos Anda masuk, Anda tutup komputer Anda atau HP Anda, begitu bos keluar Anda buka lagi, harga sudah bisa jadi turun. Ini risikonya. sedangkan ini adalah jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Ini adalah biasanya saham-saham yang blue chip. Harganya Rp 5.000 ke atas. Gerakannya mudah diikuti. Gerakannya mudah diikuti. Terus terang saja, kalau yang di merah ini secara teknikal saja, gerakannya agak sukar diikuti. Kecuali mungkin day trading. Tetapi yang nama intraday trading, itu istilahnya kekuasaan bandar terlalu dominan di sini. Tapi ada caranya. Jika Anda ingin masuk ke daerah ini, dan Anda sudah berpengalaman, online trading system tertentu sudah menyiapkan tools untuk Anda bisa mengikuti di daerah sini. Sudah ada toolsnya. Yang bisa mengikuti, meskipun tetap mengikuti, bukan Anda bisa lebih dulu dari bandar, mengikuti gerakan bandar. Sedangkan untuk di daerah ini, risikonya itu sangat kecil sekali. Hanya saja karena risikonya kecil, tentu keuntungannya juga rendah. Keuntungannya rendah. Jangan underestimate. Keuntungannya rendah, Anda bandingkannya, jangan dengan keuntungan di daerah sini, tapi bandingkan keuntungannya misalnya dengan deposito, dengan apa. Karena memupuk kekayaan di daerah hijau itu dengan melakukan investasi, maka Anda dimungkinkan untuk mencapai keuntungan 14-15% per tahun. Kalau di sini ratusan dan puluhan persen. Di sini 14-15% saja per tahun. Akan tetapi dengan ilmu yang Anda miliki, 14-15% ini bisa Anda tingkatkan. dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diantaranya telah saya adakan dan silahkan dibuka YouTube channel kita dari G-Club Trade, Easy Investing. Silahkan ikuti di sini. Nah di sini adalah medium. Akan tetapi di sini enaknya apa? Enaknya Anda tidak usah memantau harian atau memantau dari waktu cap 1, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Ini Anda cukup memantaunya malam hari, siangnya Anda kerja, persiapkan trading plan, dan lain-lain. Keuntungannya di sini adalah moderat. Ini keuntungannya rendah, ini moderat, ini tinggi. Keuntungannya rendah, risikonya rendah. Keuntungannya moderat, risikonya moderat. Keuntungannya tinggi, risikonya tinggi. Terserah Anda mau bermain di mana. Kalau bermain di daerah merah ini, Anda lihatnya harus saham-saham, kalau saya perhatikannya harus di harga 500 rupiah ke bawah. 500 rupiah ke bawah. Jadi ini sekedar saya ingin menyampaikan, Anda harus tahu menempatkan dirinya di daerah hijau, di daerah kuning, atau di daerah merah ini. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, kalau Anda di daerah kuning, ada suatu, sebentar ya, ilmu, yaitu ilmu sink trading. Yang saya inginkan sink trading simplified ya. Pak Anjelo, kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke. Saya akan membuat template selalu swing trading, Bollinger Band dan Stochastic dan Scandlestick. Ini bisa Anda pakai untuk melakukan swing trading secara simpel. Di mana Anda membeli di daerah sini, ini dijadikan tempat terresisten yang merah ini. Kalau ditembus, maka yang biru paling atasnya dijadikan resisten ya. Kalau sudah menyempuruh atas, bahwa kemungkinan harganya akan berbalik ke bawah. Apalagi diikuti oleh candle yang merah. Akan tetapi kalau upper band ini ditembus, seperti halnya ini, Anda di sini bisa mengambil kesimpulan karena upper band-nya itu ditembus, sahamnya sedang menguat sekali. Lihat, dia tembus terus ke atas. Oleh karena itu, mengapa Bollinger Band ini merupakan suatu indikator yang sangat populer sekali. Penciptanya adalah John Bollinger. Saya sudah ketemu ketiga kali dengan beliau. Di Singapura, di Tokyo, dan di Kuala Lumpur. Jadi kalau menembus upper Bollinger, menembus garis Bollinger di atas ini, maka dia akan terus naik. Dan saudara di sini adalah bermain trailing stop. Online trading system, broker-broker tertentu, bukan hanya satu broker. Saya tidak boleh menyebutkan brokernya. Saya tidak mau dibilang endorse satu broker. Tidak. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa hampir lebih dari sepuluh online trading system dari broker menyiapkan auto-trade yang bisa istilahnya melakukan trading secara otomatis. Masang trailing stop dan lain-lain. Ini. Di sini. Jadi ini. Bollinger Band trading strategy. Sing trading simplified. Beli pada waktu harga menyentuh Bollinger Band bawah atau lower Bollinger Band, ketika dia ada candlestick reversal. Biasanya ini saya pakai tambahkan sokastik. Sokastiknya ada bisignal. Jadikan ini sebagai resistance yang tengah ini. Kalau ditembus, teruskan. Kalau begitu menyentuh Bollinger Band atas, siap-siap untuk menjual. Karena itu waktunya dia overbought. Siap-siap untuk menjual. Kalau dia menembus upper band-nya, silahkan teruskan itu. Kebalikannya, kalau dia menembus bawah dari lower band, kemungkinannya dia akan menembus terus ke bawah. Ini juga hati-hati. Jadi istilahnya strategi terbalik berlaku untuk yang uptrend dengan yang downtrend. Untuk yang downtrend, jika harganya menembus lower band ke bawah, kemungkinan besar dia akan turun terus. Untuk upper band, jika harga menembus upper band ke atas upper band, dan kemungkinan dia akan naik terus. Ini kita lihat pernah terjadi pada karya, pernah terjadi juga pada bian. Ini kalau nggak salah, ini chart bian yang saya ambil. Sekarang kita lanjutkan. Upper band sebagai resistance menandakan kemungkinan dia harga berbalik. Kemungkinan dia harga berbalik. Kalau di sini kebalikannya, lower band ditembus, ada candlestick sudah meliwati middle levelnya tadi, kemungkinan ke atas. Kemungkinan dia naik. Ini juga, ini bullish engulfing. Naik terus. Begitu turun, hati-hati terhadap dia menembus bawah. Akan kita lihatkan di sini sekarang. Oke, ini kita lihat. Lower band, upper band diikuti oleh candlestick reversal. Ini lower band diikuti oleh candlestick reversal. Setiap menyentuh bawah, diikuti oleh candlestick, dia naik. Sekarang menyentuh ke bawah, diikuti oleh candlestick bottom reversal, naik ke atas. Stimplate saya ditambahkan di bawahnya dengan stocastic by signal. Ini sebagai pengenalan saja kepada anda-anda. Ini saya akan siapkan, janji saya kepada misalnya Dr. Marisa dan lain-lain, untuk saya memberikan refreshing lagi mengenai swing trading. Tetapi ini simplify dengan hanya menggunakan template Bollinger band, maka anda bisa melakukan swing trading dengan risiko moderat, tapi keuntungannya pun moderat. Hanya satu yang ingin saya katakan, bahwa susah untuk mengikuti gerakan-gerakan pakai Bollinger band untuk saham-saham yang harganya 100 perak, 50 perak, 70 perak. Karena bandar lebih dominan. Itu yang diikuti betul-betul adalah harus gerakan harga dan volume di depan monitor anda. Jadi kalau anda pekerja, saya yakin anda akan lebih banyak ruginya. Jadi saya lanjutkan sekarang. Nah ini, lihat ya. As simple as that. Makanya saya mengatakan ini simplified. Yang putih-putih itu adalah daerah kenaikan, istilahnya penyentuhan band yang bawah, yang kuning itu setelah dia menyentuh band yang di atas. Meskipun dalam keadaan konsolidatif seperti ini, asal trading risenya luas, kita bisa pergunakan sebagai swing trading. Dan lihat ini, kita melihat bahwa middle band, ia juga bisa merupakan daerah resisten. Lihat setelah mentuh ini, dia turun. Ke arah middle band ini, dia turun. Tapi begitu dia menembus, siap-siap untuk naik. Dia menembus upper band, siap-siap kemungkinan dia naik lagi. Dan ini kelihatan naik lagi. Selanjutnya, ini merupakan short introduction untuk saya akan memberikan swing trading education nanti. Swing trading education saya diikuti hampir dari 60 angkatan dari tahun 2005 sampai 2000 sebelum pandemi yang lalu. Murid-muridnya banyak. Namanya Candlestick Profit Strategies. Candlestick Profit Strategies. Dulu bayarnya mahal, sekarang saya beli gratis. Karena Anda tidak belajar dari siapun, asal Anda bisa bahasa Inggris dengan mudah Anda belajar dari trader-trader atau guru-guru dari luar negri. Banyak yang bagus. Nah, ini lihat. Ini bowling and bear disatukan dengan namanya double top. Ini double top, kan? Kalau telah belajar apa? dajar pola, support resistance. Ingat, dia menyentuh atas, menyentuh atas sebagai resistance, langsung didorong ke bawah. Begitu sampai ke lower band, dia akan mantu lagi ke atas. Menyentuh atas, dia akan ke bawah. Ini adalah support, ini adalah resistance. Ini gambarnya saya sengaja bikin besar, untuk Anda bisa lebih memahaminya. Nah, ini nanti pada pelatihan akan kita berikan contoh-contoh dengan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ini kalau menyempit dinamakan dengan kontraksi, dia konsolidasi di sini, trading range-nya juga sangat sempit. Nah, ini harus di, ini bisa dijadikan trading setup. Ini volatilisasi rendah nih. Apa yang disebutkan dengan trading setup? Persiapan untuk trading-trading hari-hari selanjutnya. Anda kalau melihat ini, Anda harus cerdik. Tunggu sampai dia menembus harganya, apa? Menembus upper band. Begitu menembus upper band, kemungkinan dari kontraksi, dia akan menjadi ekspansi. Di mana harganya akan di atas atau di luar band terus, di atas upper band terus. Anda lihat, ini banyak terjadi di saham-saham yang pada waktu buris biasanya. Nah, ekspansi ditandai dengan penembusan upper band oleh candle, oleh harga. Jadi kalau harganya menembus ke atas upper band, jangan Anda jual. Jangan Anda jual. Nah, untuk menjaganya, pasang aja trailing stop atau jual separuh. Ini a very simple approach. Oleh karena itu, saya membuat yang dinamakan template Bollinger Band Stochastic dengan Candlestick. Stochastic-nya saya tidak gambarkan di sini. Karena dengan Stochastic dengan Bollinger Band dan Candlestick saja, Anda sudah bisa melakukan trading. Stochastic adalah untuk lebih mengkonformasi. Selanjutnya. Nah, ini. Lihat. Tembus terus. Dia konsolidatif. Tembus ke atas. Ada beris engulfing. Candlestick-nya. Dia ke bawah. Dia konsolidatif. Nah, di sini konsolidatif. Menyempit, kan? Menyempit. Dia menembus lagi ke atas. Penembusan upper band oleh candle. Beberapa hari dia naik. Tetapi dia konsolidatif. Nah, selama. Nah, ini pentingnya untuk red profit run, pentingnya middle band. Middle band kita bisa jadikan sebagai daerah support untuk harga di atas middle band. Jadi, sebelum, kalau Anda beli di daerah sini, sebelum harga menembus yang middle band ini, Jadi, kalau Anda beli di daerah sini, ya, oke lah belinya di daerah sini. Sebelum harga menembus middle band ini, Anda jangan keluar. Ini namanya let profit run. Ini dia pullback sedikit. Ya, terus. Lihat. Harga tidak menembus. Dia sebagai support. Nah, begitu harga turun, dia sampai ke support, dia dipantulkan lagi ke atas oleh support-nya. Naik lagi ke atas. Terus dia naik ke atas. Nah, ini. Poling yield band is a very powerful tool untuk Anda melakukan trading atau swing trading, ya. Sebentar, ini tuh. Ini ada notif. Sebentar, saya stop share-nya dulu. Karena ada notif. close the program. Jadi, saya sambung lagi. Baik. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu introduction untuk yang saya berikan sebagai pendahuluan dari refreshing swing trading. Karena swing tradingnya, kalau nggak salah, di PIPMI sudah saya berikan 2 tahun yang lalu, ya. Dan saya, refreshing ini akan saya berikan untuk mereka-mereka yang sudah ikut dan mereka-mereka yang belum pernah ikut. Jadi, stay tune kepada G-Club PIPMI market review. Saya akan menyampaikan mungkin setelah presentasi Pak Angelo, kira-kira 30-45 menit kursus-kursus semacam ini. Di samping kursus Bollinger Band Strategy nanti, swing trading strategy. Karena swing trading strategy, garis support-nya bukan ini saja, ya. Bisa juga garis support-nya kita pakai misalnya Fibonacci Retracement dan lain-lain, ya. Atau Trendline, ya. Bisa dipakai. Nanti kita bahas bersama. Oke, saya kira pengenalan sedikit sebagai teaser, sebagai sweetener untuk mengikuti swing trading strategy seminar nanti, atau edukasi dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Saya tidak sampaikan seluruhnya. Kalau yang tertarik untuk melanjutkan, silahkan menunggu pelatihan dari saya. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Mungkin kita masih ada waktu 20 menit untuk diskusi bersama.